Caranya seperti ini kita bikin lubang di sekitar perakaran Nah kemudian pertanaman itu kita berikan Satu sendok makan seperti ini para sahabat tani semua Nah jadi perlu sahabat tani semua ketahui ya Jadi penggunaan sistem biotron seperti ini Keunggulannya yang pertama Yaitu kita bisa lebih menghemat pupuk ya Hingga 80% karena kita hanya membutuhkan sedikit saja pupuknya Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun berada Oke dalam video kali ini channel belajar organik akan Membagikan varian baru dari biotron ya Yaitu yang kemarin itu saya bagikan biotron yang versi organik ya Dengan kita menambahkan mikroba Dari EM4 dan juga trikoderma Dan kali ini channel belajar organik akan membagikan cara membuat biotron yang Kita tambahkan bahan kimia ya Jadi nanti tujuannya agar supaya penggunaan bahan kimia itu tidak merusak lingkungan Ataupun tidak mengurangi kesuburan dari tanah kita dan juga mengganggu kehidupan mikroba yang ada di dalam media tanam kita Jadi dengan cara kita bungkus dengan menggunakan biocar ya Jadi ini adalah versi biotron versi kimia ya para sahabat tani semua Nah jadi perlu sahabat tani semua ketahui ya Jadi penggunaan sistem biotron seperti ini Keunggulannya yang pertama Yaitu kita bisa lebih menghemat pupuk ya Hingga 80% karena kita hanya memerlukan sedikit saja pupuknya Kemudian tanaman itu cepat subur ya Seperti ini Terlihat sendiri sahabat tani semua Daunnya pun sangat lebar-lebar Pertumbuhannya sangat terata ya Kemudian lebih ramah lingkungan Kemudian penggunaan pupuk ini sangat efisien sekali ya Karena tepat guna Jadi tidak ada yang terbuang Yang disebabkan karena tercuci air ataupun penguapan Kemudian media tanam ini terjaga kesuburannya ya Para sahabat tani semua Tapi terbukti ya Ini tanaman saya Tanaman cabai Ini gak tahu varietesnya apa ya Para sahabat tani semua Yang jelas ini dulunya Saya membeli bibitnya di pasar Buah cabai yang sudah matang Kemudian saya tanam Kemudian berbuah Kemudian buahnya saya ambil Dan ini saya jadikan bibit Nah tapi pertumbuhannya sangat maksimal sekali Dan ini selain itu juga Karena saya membuat ataupun Menggunakan metode semi organik ya Para sahabat tani semua Karena ini saya tidak melulu menggunakan sistem organik Nah ini saya juga menambahkan sedikit sekali bahan kimia ya Jadi tidak masalah Karena ini kimia yang sangat ramah lingkungan Kalau menurut saya Para sahabat tani semua Jadi para sahabat tani semua Silahkan berkomentar Terserah sahabat tani Yang jelas ini adalah hasilnya Cara tanam cabai saya Dengan menggunakan sistem semi urbanik Dan ini sudah terbukti ya Ini tanaman cabai saya berusia Kurang lebih 15 hari setelah Pindah tanam ya Ini pertumbuhannya sangat maksimal sekali Daunnya sangat lebar Tidak ada yang keriting Kemudian pertumbuhannya rata ya Alhamdulillah ini tidak ada yang menyulam Sekitar 350 tanaman cabai Nah seperti ini Nah kemudian bagaimana cara pembuatannya Ataupun cara perhatiannya Dan juga pengaplikasiannya Mari simak videonya Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk menekan tombol like Dan juga subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Dan jika sahabat tani ingin berkomentar Silahkan ditulis di kolom komentar Nanti akan saya tanggapi Boleh bertanya Ataupun memberikan kritik dan juga saran Oke mari ikuti videonya Nah oke para sahabat tani semua Jadi untuk pembuatan piutron Yang dengan isian pupuk kimia ya Pembuatannya sangat mudah sekali Para sahabat tani semua Jadi yang pertama kita siapkan dulu Biocharnya yang sudah kita aktivasi Ataupun yang sudah Melewati proses pengapuran ya Jadi kita siapkan piutronnya Ini sebanyak 5 kilo Para sahabat tani semua Jadi 5 kilo arang itu Yang sudah kita hancurkan Kemudian kita lakukan proses pengapuran Itu jadinya seperti ini ya Para sahabat tani semua Nah ini sebanyak 5 kilo Nah nanti sahabat tani semua tinggal kalikan saja Kalau mau membuat banyak Nanti dosisnya tinggal dikalikan saja ya Jadi kita siapkan biochar 5 kilo Kemudian air biasa ya Air bersih ini sebanyak 2 liter Para sahabat tani semua Kemudian untuk bahan yang selanjutnya Yaitu isiannya ya Jadi disini saya akan tambahkan pupuk kimia Yaitu NPK 1616 Dan juga ultradap ya Para sahabat tani semua Nah ini saya menggunakan Dari produk pak tani Para sahabat tani semua Nah ini Cara yang seperti ini adalah Cara yang sangat hemat sekali Dan menurut saya ini sangat ramah lingkungan ya Karena Dengan menggunakan Cara seperti ini Pupuk kimia itu tidak mudah menguap Dan tidak mudah tercuci oleh air ya Para sahabat tani semua Karena Dia tersimpan Kedalam biochar ini Dan nanti ketika Perakaran Sampai kepada Biochar yang kita aplikasikan Nanti akan langsung diserap oleh Perakaran tanaman kita Nah seperti itu ya Para sahabat tani semua Nah kemudian untuk Yang berikutnya Yaitu cara Peraciannya ya Dosisnya Nah oke Para sahabat tani semua Jadi untuk dosisnya Yaitu Per lima kilo Biochar Ataupun Biocharnya tadi Itu saya tambahkan Pupuk NPK 16-16 Itu sebanyak Lima sendok makan ya Para sahabat tani semua Nah satu Dua Tiga Tiga Empat Kemudian Lima Nah seperti itu Kemudian ultradapnya ini Saya berikan Empat sendok makan Satu Dua Tiga Empat Nah seperti ini Setelah kita tambahkan Pupuk NPK 16-16 Dan juga Ultradapnya Kemudian kita aduk Sampai terlarut Ke dalam air ya Semua Bahan-bahannya ini Nah kemudian setelah Bahan-bahannya ini Terlarut Ke dalam air Seperti ini Kemudian kita masukkan Ke dalam biucarnya Untuk merendam Agar supaya Kandungan dari NPK Dan juga ultradapnya ini Meresap sempurna Ke dalam biucar Kemudian sambil kita aduk-aduk ya Para sahabat tani semua Nah sambil kita aduk Sampai Benar-benar merata Nah nanti setelah Kita aduk sampai rata Kemudian kita diamkan dulu ya Kurang lebih 15 menit Agar Benar-benar Terserap semua Ke dalam biucarnya Sebelum kita lakukan Pengaplikasian Nah jadi caranya seperti ini Para sahabat tani semua Ini adalah tanaman cabai saya Yang berusia Dua hari Tiga hari ya Tiga hari setelah Saya melakukan penanaman Jadi caranya seperti ini Kita Bikin lubang Di sekitar perakaran Nah kemudian Pertanaman itu Kita berikan Satu sendok makan Seperti ini Para sahabat tani semua Nah seperti ini Kemudian Kita tutup lagi Nah caranya seperti ini Para sahabat tani semua Jadi Per lima kilo Biocar tadi Ataupun Biotron Itu Cukup untuk sekitar 350an tanaman ya Para sahabat tani semua Jadi cukup Irit sekali Kemudian NPK nya Kita hanya membutuhkan Lima sendok makan Dan juga Terhadapnya Empat sendok makan Saja Ini sangat Irit sekali Para sahabat tani semua Dan juga ini Nantinya akan Sangat ramah lingkungan Karena Dia tidak mudah menguap Dan juga Penggunaannya pun Sangat terukur sekali Jadi bahan kimia Yang terdapat Di dalam media tanam kita Itu tidak Berlebihan Dan nanti Setelah ini Terserap oleh Tanaman kita Maka Sisa dari Biotronnya itu Ataupun Arangnya Yang tersisa ini Nanti akan Kita Berikan Ataupun kita Aplikasikan Biotron yang Berbahan organik Dan nanti Sisa dari Biotronnya ini Akan menjadi Rumah Bagi mikroba-mikroba Yang kita Tambahkan pada Biotron Yang kita Tambahkan Mikroba ya Para sahabat tani semua Seperti Yang sudah saya Buatkan videonya Kemarin ya Nah nanti Untuk Pengaplikasiannya Jadi setelah kita Aplikasikan Biotron Berbahan kimia ini Kemudian kita Kasih jarak Sekitar Satu minggu Nanti baru Kita aplikasikan Biotron yang Kita tambahkan Mikroba Jadi nanti Mikrobanya Tidak Terganggu oleh Bahan kimianya Jadi seperti itu ya Jangan 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 langsung Di aplikasikan Mikrobanya Jadi kita tunggu Satu minggu dulu Jadi seperti itu ya Para sahabat tani semua Agar supaya Seimbang Kemudian Kesuburan dari Tanaman kita Ataupun media tanam Itu tetap terjaga Dan juga Mikroba-mikrobanya itu Tidak terganggu ya Oleh bahan kimia Yang kita Tambahkan Nah Jadi seperti itu tadi ya Para sahabat tani semua Prosesnya Dan cara Pengaplikasiannya Jadi Kalau menurut saya Yang penting kita Bijak dalam Menggunakan Bahan kimia Kemudian Terukur Tidak terlalu Berlebihan Tentunya Tanaman kita Dan juga Kehidupan Mikroba Yang ada Di dalam Media tanam kita Tidak terganggu Nah Semoga Ilmu ini Bisa bermanfaat Untuk para sahabat tani semua Dan saya mohon maaf Pada para sahabat tani semua Jika ada kesalahan Dan kekurangan Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh